Halo teman-teman, selamat datang di Acoustation Channel Di video kali ini saya akan berbagi tutorial kode lagunya Slipknot atau yang dibawakan sama Corey Taylor yang berjudul Snuff Sebelum masuk ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe dulu Sekarang kita langsung masuk ke tutorialnya Oke teman-teman, untuk di lagunya Slipknot ini atau yang dinyanyikan sama Corey Taylor Fokalisnya Slipknot, versi hapus tic Ada 5 bagian chord, jadi ada intro, verse, interlude, chorus, terus yang terakhir break Itu ada 5 bagian chord, cuma nanti diulang-ulang Verse, chorus, sama break-nya diulang-ulang Kita langsung masuk ke bagian yang intro Untuk intro chord-nya, jadi disini semua semuanya memakai chord yang mudah Kita mulai dari A minor, terus E Terus F minor 7 slash C F minor 7 slash C, jadi F Cuma senar 1 dilepas ataupun diopen Jari manis kita ke senar 5, terus kelingkingnya ke senar 4 Di fret 3 C, jadi A minor, E minor, F minor slash C C, C, C C, 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 C lagi Menurung tangannya Ini untuk kode yang diindrol Setelah diindrol masuk ke bagian yang first Untuk di first juga kode yang masih sama dengan yang di intro A minor, E minor, F, C Jadi yang di E minor cuma mampir doang sebentar Terus yang di C juga sama Jadi yang lama di A minor sama F major 7 slash C Itu yang di intro Setelah di intro masuk ke interlude Kode yang masih sama diulang dua kali Cuma yang bagian keduanya, bagian terakhir Kita gak ke C Jadi langsung dari Dari F major 7 slash C Langsung ke G Langsung masuk ke chorus dari interlude Langsung terus Langsung ke G Langsung ke G Hai itu diakti chorus yang di chorus punya kita mulai dari G tidak bisa interlude interlude berakhir di F mayor tujuh selesai langsung ke chorus G G Am G lagi Aminor jadi G Aminor bagian minor itu bagian kurus terus bagian kurus yang terakhir G ke F mayor tujuh selesai masuk ke break break kotak sama dengan yang di intro tadi tidak bisa dikurung kursus bagian terakhir G F mayor selesai untuk kejaringan di chorus itu untuk kejaringan yang di chorus setelah dari chorus masuk ke break break kotak sama dengan yang di intro setelah break masuk ke verse lagi setelah juga sama yang di verse yang pertama setelah dari verse langsung masuk ke chorus jadi verse yang kedua berakhir di F mayor tujuh selesai langsung masuk chorus tulis dari chorus masuk ke break.. trus di chorus bagian yang terakhir Bisa di break. Nah aku harus bagian yang terakhir ini. Jadi ada yang diulang. A, E, F. Lagi-lagi. A, F. Di situ seperti biasa. Terakhir di A minor. Jadi chorus bagian yang berakhir. Plus merangkap jadi outro. Cuma ada yang diulang dua kali. Bagian yang terakhirnya. Itu semua itu tutorial chord lagunya Slipknot. Atau yang dibawain solo sama Corey Taylor yang berjudul Snuff. Sekian dari saya. Jika video ini membantu jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.